Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di tutorial dan channel kali ini saya akan buat cara bagaimana mengetik dokumen atau surat-surat atau dan lainnya lah terserah menggunakan suara seperti yang saya lakukan saat ini pertama yang kita lakukan adalah siapkan Wi-Fi atau internet bisa menggunakan LAN atau Wi-Fi atau kalian atau gimana lah ya kemudian buka browser mau Google Chrome ya sorry Google Chrome bukan Mozilla ya kemarin saya menggunakan Mozilla Firefox tidak berhasil ya atau kenapa kemudian saya menggunakan Google Chrome langsung berhasil kemudian langkah selanjutnya kita buka klik sebelah sini cara ini dulu ya kemudian kita cari dok atau bisa kita ketikan Google Doc di url nya ini ya kemudian kita pilih template nya resume yang ini oke kita tunggu disini tampilan persis sama kayak di Microsoft yang ada di office ya ini Google Doc ini office nya Google kemudian 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 kita delete setelah itu kita masuk ke bagian alat kemudian dikte nah oke teman-teman eh untuk yang udah menggunakan Google Chrome apabila titiknya ini tidak muncul bisa mencoba dan mengubah dulu apa namanya bahasa yang ada di Google nya ini ya ke bahasa Inggris US dulu ya caranya pasti tahu lah caranya disini kemudian pola akun Google action naik Google action Google anda kemudian pilih personal personality kemudian cari language atau bahasa ya bahwa menjadi bahasa Inggris oke kemudian dah ya seperti ini aja langsung kita praktekan kita klik yang ini voice nya nah itu langsung dia ngetik sendiri itu kan sempurna sekali seperti kita menggunakan jari ya tapi ini lebih mudah kita tinggal ngomong aja dia udah ngetik ya kita contohkan dulu satu titik huruf kalau kalau nah ini yang belum saya tahu untuk mengetik huruf itu eh menggunakan kode apa saya kurang paham tapi kalau eh koma titik koma nah itu dia langsung ngetik titik sesuai titik ya bukan diketik kemudian untuk enter saya juga belum tahu ya memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar koma melihat koma membaca koma dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya koma makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang bisa dijumpai 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 nya dirumah koma sekolah koma dan tempat bermain titik oke nah seperti itu mudah sekali bukan mungkin sampai disini saja tutorial ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati